Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service smartphone di kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kasus realme rmx 1811 seperti ini atau biasa disebut juga dengan realme c1 yang kasusnya lupa pola seperti ini Oke langsung kita eksekusi melalui direct yang perlu diperhatikan ketika mendirect itu saat nyolcernya itu harus pas kalau berlebihan nanti akan mati total apinya ya masih segel dibongkar terlebih dahulu isp-nya sebelah sini jadi kita buka ininya kalengnya hati-hati ya ketika mencongkel ini harus pelan-pelan biar aman hai 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 seperti ini isp-nya sini atau bisa dicek di Google ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah terpasang selamat menikmati untuk VCC dan VCC keynya melalui USB ini sudah terpasang centang di bagian direct IMMC di sini terpasang selamat menikmati 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 konfliknya itu sesuai kita cek disini ini konfliknya 038 insya Allah aman lanjut kita lepas ISP nya kita rakit kembali HP nya disini selamat menikmati coba dihidupkan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah habisnya hidup kita sambil ngerakit ya biar sekalian selesai untuk buting di awal tuh agak lama jadi gak usah panik ditunggu aja ini alhamdulillah bisa masuk di awal lanjut kita pilih bahasa Indonesia dan ikuti step by step nya hingga masuk ke menu alhamdulillah sudah bisa masuk-masuk menu hasilnya down kita cek di pengaturan tentang telponnya tuh rmx1811 atau realme c1 ram 2 internal 32 giga cukup sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau cara penyampaiannya kurang baik karena disini saya bukan seorang guru hanya berbagi untuk teman-teman yang mendapatkan kasus serupa dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati